Terima kasih Anda masih bersama kami, mulai meningkatnya kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia membuat Kabupaten Ponorogo mulai bersiap menghadapi ancaman varian baru tersebut. Pemkap menerjunkan pasukan Pamurkris untuk meminimalisir kerumunan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama Polres Ponorogo dan Kodim 0802 Ponorogo menyiagakan patroli motor penegak protokol kesehatan di masyarakat atau Pamurkris. Personel anti-Covid ini bertugas patroli dan mengontrol penerapan prokes di tengah masyarakat. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengatakan, kendati hingga kini Ponorogo belum ditemukan kasus varian Omikron, namun keberadaan Pamurkris merupakan upaya untuk meminimalisir hal tersebut. Sementara itu, Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Widodo mengatakan, selain menyiapkan pasukan, pihaknya juga sudah mempersiapkan ruangan isolasi yang berada di shelter COVID-19. Pertama, telah dibentuk pasukan namanya Pamurkris, pasukan motor yang akan beliling patroli untuk penegakkan patroli kesehatan. Mudah-mudahan kemudian kesadaran itu terbentuk ketika sudah ada gerakan ini. Mudah-mudahan segera ada serentak kesadaran biar Omikron tidak lagi ada di sini. Atau kasus naik lagi Pak? Kasus naik secara nasional sudah naik dan yang lebih gila lagi adalah bagaimana tingkat percepatan peredarannya yang lima kali lipat dibanding dengan sifat-sifat yang genre yang dulu seperti delta dan lain-lain. Maka agak meresahkan. Saya juga sedang mimpi besar agar segera selesai, ekonomi biar tumbuh, kegiatan masyarakat bisa segera ada tapi masih ada Omikron. Mudah-mudahan ini hanya berita dari langit yang tidak jadi ke Pornokok. Jadi belum ada di Pornokok? Pornokok tidak asal belum. Karena masih sangat aman. Pasti kalau untuk kegiatan PMI yang ada mulai tanggal 22 datang sudah di juanda sudah mulai dibuka, akan dilaksanakan isolasi dulu di provinsi, di tempat yang sudah disediakan di provinsi, nanti selanjutnya baru diturunkan ke masing-masing kabupaten. Dan di Pornokok ini, Pemkap dengan Pores, dengan PMI sudah berkomunikasi, sudah menyiapkan tempat pisotar yang ada di Pak Gagung maupun di tempat-tempat PPK Mikro yang ada. Sudah kami siapkan semua. Jadi sampai ke sini isolasi lagi ya? Isolasi lagi tetap dilaksanakan. Masyarakat diimbau untuk tidak kendor dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, upaya vaksinasi terus dilaksanakan PMK Ponorogo dengan instansi terkait. Ega Patria, JTV Ponorogo.